Intro Dilansir dari dedeknews.com Lebih dari 8000 orang dari komunitas Kristen Memenuhi jalan di India bagian timur Mereka melakukan protes terhadap undang-undang kewarganegaraan Yang dinilai mendiskriminasi umat muslim Dilansir dari AFP India yang mayoritas Hindu telah dikepung oleh demonstran di jalanan yang meluas Kadang-kadang berujung ricuh dengan pawai di sepanjang ibu kota negara bagian Bengal Barat Kolkata Daerah tersebut diyakini sebagai salah satu titik demonstran terbesar oleh umat Kristen Mereka tampak membawa sepanduk yang menyuarkan undang-undang kewarganegaraan Dan mengusulkan peraturan daftar warganegara untuk dicabut Para demonstran melakukan beberapa kilometer dari gereja hingga patung Mahatma Gandhi Seorang koordinator demo, Herut Mulik dari Bangia Cistia Pariseba Mengatakan undang-undang baru itu dapat memecah belah Karena itulah mereka menggelar aksi solidaritas Kami datang untuk mengekspresikan solidaritas kami kepada orang-orang yang memprotes amandemen undang-undang kewarganegaraan Dan daftar warganegara di berbagai tempat di India Ujar Herut Polisi menyebut masa di masa sekitar 8.000 orang yang memenuhi jalanan Undang-undang baru memudahkan penganiayaan kepada agama minoritas dari tiga negara tetangga Untuk mendapatkan kewarganegaraan Tapi tidak berlaku jika mereka muslim Apabila tidak dari daftar penduduk nasional yang diperdebatkan Undang-undang itu dapat memicu kekhawatiran sekitar 200 juta muslim India akan terpinggirkan Sekian, nantikan tulis berita terupdate yang dilansir dari berbagai sumber hanya di channel Ovin Punya Wabidai Tafik Baridaya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!